Assalamualaikum semuanya Kali ini saya mau review mixer baru dari Mito tipe MX100 Nanti saya bakal nyobain juga Jadi mungkin teman-teman ada yang lagi cari mixer Mungkin bisa jadi rekomendasi Dan sebentar lagi saya akan bukain ada apa aja di dalam boxnya Oke simak terus ya Dan disini ada alat-alat tempurnya Ini dapat spatula Bahannya dari plastik tapi tebal Dan ini ada saringan kuning telur ya Jadi pemisah kuning telur dan putih telur Untuk mixer dari Mito tipe MX100 ini Dapat 3 alat pengaduk Jadi kalau ini pengaduknya untuk bahan adonan padat ya Tapi bukan roti atau donat Jadi adonan padat itu seperti nastar Kue salju, sagu keju dan lain-lain Jadi ini untuk pengaduk aja sampai rata Tidak bisa sampai kalis Dan untuk pengaduk roti atau donat Nah pakai alat seperti ini Ini bahannya dari besi Kokoh banget, kuat banget ya kelihatannya Nanti saya mau cobain Dan selain itu disini juga ada buku-bukunya Ada buku resep dan buku panduan Terus ada buku garansinya Lalu saya buka untuk body atau unit mixernya Ini bahannya terlihat sangat mewah Ngedove seperti ini ya Dan untuk desainnya Ini benar-benar bagus Itu ada listnya kayak kaca Itu sampai terlihat duster saya Jangan salah fokus ya teman-teman Lihat aja sama mixernya yang super mewah ini Dan ini juga ada tombol-tombolnya Mulai tombol 1 sampai 12 Wow banyak banget ya Sekarang kita coba buka Ini ada apa aja Kita tekan tombol ini Lalu kita angkat Dan di dalamnya ini ada pengocok Ini pengocok telur Untuk kocokan telur ya Jadi kalau mau buat kek, bolu Bisa pakai pengocok ini Jadi untuk pengaduknya dapet 3 Yang pertama ada pengocok Ini pengocok telur Dan ini pengaduk untuk mengulenin roti Dan ini untuk mengulenin kayak kulit pai, nastar, dan kuih kering lainnya Jadi ada 3 ya Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Untuk baulnya atau wadah atau baskom atau apa aja Ini bagus banget Bahannya tebal Tidak tipis tebal banget Ini juga ada tutupnya Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngocok telur Kan biasanya ada yang muncrat-muncrat gitu ya Ah keluar-keluar gitu lah ya Itu bisa pakai penutup Dan bisa juga dilepas ya Jadi bisa bongkar pasang Nah setelah kita review ada apa aja Di dalam box mixer MX100 dari Mito Sekarang saya mau cuci wadahnya Setelah saya cuci dan saya keringkan Saatnya Sekarang saya mau mencobanya Ini saya mau buat bolu untuk pesanan Jadi saya mau coba gimana sih Ini enak apa enggak Memakai mixer Mixer saya baru pertama kali ya Pakai mixer seperti ini Jadi sekarang kita cobain Dan untuk bahan-bahannya Siapkan 5 butir telur utuh 200 gram gula pasir Bagi yang gak suka manis bisa dikurangin ya Tambahkan 1 sendok teh SP Kemudian kita mixer sampai mengembang Putih dan kental berjejak Disini saya pakai speed 11 ya Untuk di bukunya itu disarankan Kalau buat pengocok telur Itu bisa pakai speed 6 sampai 12 Sambil menunggu telurnya mengembang Kita siapkan 225 gram tepung terigu 1 sendok makan penuh susu bubuk Dan vanili bubuk secukupnya Lalu kita aduk rata Setelah mengembang Putih dan kental berjejak Kita matikan dulu ya mixernya Nah adonannya jadi kental seperti ini Bagus banget recommended Karena cepet banget Gak sampai 7 menit udah ngembang Kemudian kita masukkan tepung terigunya Masukkan sedikit-sedikit Kemudian kita nyalakan speed rendah Lalu kita aduk Diaduknya jangan terlalu lama ya Cukup tercampur rata saja Kemudian kita masukkan 175 gram margarin Yang sudah dicairkan Kita masukkan sambil di mixer Mixernya jangan lama-lama ya Karena kalau lama-lama nanti Adonan bisa turun dan kempes Kemudian kita lanjutkan Mengaduk menggunakan spatula Kita aduk semua bahan Sampai tercampur dengan rata Untuk membuat motif marmer Disini saya butuhkan 1 sendok makan coklat bubuk Dan dilarutkan dengan 2 sendok makan air panas Teman-teman juga bisa pakai Pasta coklat ya Kemudian ambil secukupnya adonan Dan campurkan dengan pasta coklatnya Siapkan loyang ukuran 24 cm Oles dengan margarin Dan tabur dengan tepung terigu Kemudian masukkan adonan coklat Berselang-seling dengan adonan putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita panggang Kita panggang dengan oven Yang sebelumnya sudah dipanaskan Kita panggang dengan api sedang Selama kurang lebih 35 menit Dan taruh di rak tengah ya Setelah kita angkat dari oven Ternyata ini agak retak Mungkin suhu ovennya terlalu panas ya Dan tidak masalah sih Kemudian kita keluarkan dari loyangnya langsung Dan ini dia Meskipun depannya retak Tapi nanti kita tata seperti ini aja Dan kita masukkan ke dalam box mica Untuk satu resep ini pakai 5 telur Saya jual Rp 50.000 Dan ini dia Maaf banget tidak bisa saya potong Karena ini pesanan orang Jadi selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton